Apakah dianggap dosa bagi seorang istri yang mengangkat suara di saat terjadi dialog kepada suaminya? Kewajiban istri itu taat kepada suami, tidak boleh melawan kecuali sesuatu yang diharamkan oleh Allah yang diperintahkan suami. Contoh, suami bilang, hei istriku mabok yuk bareng-bareng, istri nggak boleh nurut. Loh kenapa? Bu, Anda kok mabok perintah suami? Katanya perintah suami itu wajib selama tidak melanggar, ya. Seharusnya kamu mabok bareng-bareng, ya jangan. Lalu bagaimana di saat terjadi dialog, diskusi, atau bahasa kasarnya debat ribut, kemudian istri mengangkat suara tetap berdosa? Sebagai yang dalam Al-Quran, Allah perintahkan anak untuk tidak mengangkat suara kepada orang tuanya, maka seorang istri di saat menikah, kewajiban nomor satu adalah suaminya. Maka hukumnya sama, tidak boleh mengangkat suara, maka istri Anda lebih baik milih diam saja. Tidak usah kita akhirnya ikut dalam arus perdebatan tersebut, ya. Begitu juga sebaliknya sama suami, kalau istri sedang marah, Anda juga harus, tidak harus mengikuti arus tersebut. Karena koidanya api ketemu api meledak, entah. Sehingga kalau suami jadi api, istri menjadi air. Kalau istri jadi api, suami jadi air. Itu koid dalam rumah tangga. Karena tidak ada rumah tangga yang tidak cekcok. Pasti ada saja, karena itu untuk mendewasakan daripada rumah tangga tersebut. Wa'allahu'a'lamu, insyaAllah.